Halo cofrens, wah ada soal matematika yang menarik banget nih, yuk kita kerjain sama-sama ya, akar pangkat 3 dari 216, nah cofrens disini untuk mencari akar pangkat 3 dari 216 kita akan mencari faktorisasi primanya ya, nah untuk mencari faktorisasi primanya kita akan menggunakan pohon faktor, nah disini kita akan membagikan angkanya dengan bilangan prima dari yang paling kecil ya, kita bagi 2 terlebih dahulu, sehingga hasilnya adalah 108, kemudian 108 akan kita bagikan dengan 2 lagi ya, sehingga hasilnya adalah 54, kemudian 54 kita bagi 2 ya cofrens, sehingga hasilnya adalah 27, kemudian 27 kita bagi berapa nih? betul, kita bagi 3 ya, sehingga hasilnya adalah 9, kemudian 9 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3, sehingga cofrens disini kita bisa menentukan faktorisasi primanya, yaitu perkalian dari faktor-faktor primanya, maka 2 dikali 2, dikali 2, dikali 3, dikali 3, dikali 3, maka dapat kita tuliskan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 3, betul, nah kita perhatikan sama-sama ya cofrens disini, akar pangkat 3 dari 216, maka dapat kita tuliskan nih, 216 nya kita ganti dengan faktorisasi primanya, dapat kita tuliskan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 3, betul, nah kita perhatikan sama-sama ya cofrens, bilangan berpangkat 3, apabila kita akar pangkatkan dengan 3, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya, sehingga hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 3, betul, nah kita perhatikan sama-sama nih cofrens, bilangan yang ada pada akar pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 3, disitu ada operasi perkalian ya cofrens, marka, pada hasilnya juga ada operasi perkaliannya, sehingga 2 dikalikan dengan 3, betul, sehingga hasilnya adalah 6, sehingga akar pangkat 3 dari 216 adalah 6, bagaimana mudah banget kan cofrens, tetap semangat belajarnya ya